Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Sidik Handanu, mengatakan beberapa waktu lalu pihaknya telah menawarkan pemberdayaan masyarakat berupa pembatasan sosial berbasis komunitas dalam upaya pencegahan penularan COVID-19. Langkah tersebut diambil sebab penegakan hukum berupa sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan tidak terlalu mempengaruhi tingkat kerumunan pengunjung kafe dan warung kopi di Pontianak. Terlihat dari jumlah pengunjung yang masih padat tidak sesuai dengan aturan pemerintah yakni hanya 50% dari kapasitas tempat. Melalui pembatasan berbasis komunitas diharapkan pengawasan tempat-tempat kerumunan seperti warung kopi, kafe hingga restoran dapat dilakukan. Termasuk membatasi jumlah pengunjung, mengatur jarak hingga menegur pengunjung yang tidak menggunakan masker. Kemarin pemerintah kota juga menawarkan suatu pendekatan, ya pendekatan pemberdayaan masyarakat yang kita sebut dengan pembatasan sosial berbasis komunitas itu. Jika masing-masing komunitas itu dia bertanggung jawab terhadap wilayahnya masing-masing bisa mengawasi, bisa mengawasi lokasi atau orang-orang yang berada atau datang di komunitas itu. Ya, sebenarnya kemarin kita harapkan, kemarin kita sudah latih semua untuk masing-masing komunitas itu tinggal implementasi ini yang memang belum berjalan. Dinkes berharap pembatasan berbasis komunitas bisa dilakukan dengan baik dan masyarakat dapat turut berpartisipasi. Sehingga potensi penyebaran COVID-19 bisa ditekan, terutama di tempat umum yang berpotensi membuat kerumunan. Kedepan diharapkan pembatasan berbasis komunitas ini bisa dilaksanakan dengan baik dengan adanya partisipasi masyarakat. Sehingga potensi penyebaran virus COVID-19 ini bisa ditekan bersama-sama, terutama di tempat umum dengan potensi kerumunan tinggi. Anugerai Ignasiya, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat